Seperti inilah suasana objek wisata desa tradisional pengelipuran di Kabupaten Bangli saat libur Natal. Ratusan wisatawan domestik terlihat memadati areal desa wisata untuk menikmati dan foto bersama keluarga dan kerabat. Sementara saat libur Nataru ini, kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata ini mengalami peningkatan hingga 70% lebih, di mana di hari biasa kunjungan hanya 1.700 orang, kini naik menjadi 2.700 orang. Diperkirakan kunjungan wisatawan domestik akan terus mengalami peningkatan hingga hari raya galungan dan kuningan. Untuk desa wisata pengelipuran, jadi ada peningkatannya yang sangat disediakan, di mana bulan lalu itu kunjungan ke desa wisata pengelipuran itu sekitar 1.700 perharinya, dan sekarang untuk bulan Desember ini sudah mencapai 2.700 sehingga ada sekitar 70% peningkatan di bulan Desember ini. Yang meningkat wisatawan domestik atau mancanegara? Lebih dominasi oleh wisatawan nusantara. Sementara untuk, kalau mancanegaranya seperti apa Pak? Kalau mancanegara itu kalau perbulannya, kalau perbulan lalu itu sudah mencapai 4.200 sebulan, dan untuk data terakhir yang kami update untuk hari ini itu sudah mencapai 3.500. Perbulan? Ya, perbulan untuk sampai tanggal ini. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan di pintu masuk, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah kantong parkir alternatif di beberapa titik, serta menambah petugas pecalang untuk pengarahkan wisatawan.